Ibu kota Israel Tel Aviv menjadi sasaran serangan Yaman. Lebih dari 1 juta pemukim langsung mencari tempat perlindungan. Media Israel melaporkan bahwa rudal hipersonik diluncurkan dari Yaman ke arah Gusdan. Redakan besar pun hingga terdengar di Tel Aviv. Namun tak dijelaskan ada atau tidaknya kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Agar tetapi akibat penargetan tersebut lebih dari 1,5 juta pemukim Israel di Gusdan mengungsi ke tempat penampungan. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Yaman juga sudah menargetkan Tel Aviv pada Kamis 26 September malam. Militer Yaman menggunakan rudal balistik hipersonik Palestina II dalam serangan itu. Suara sirine perang meraung-raung di seluruh wilayah menanakan warga harus mencari tempat perlindungan. Rudal militer Yaman pun berhasil mendarat di Tel Aviv mengakibatkan 20 warga Israel terluka. Media Israel mengatakan sedikitnya 2 juta pemukim berlarian ke tempat perlindungan di tengah serangan itu.